Yo, I'm here for the money, I'm here for the fame So it might be nice to own a jet plane I'ma do it off for you Selamat datang kembali di channel gue FaizRT dan Di video kali ini gue pengen ngasih Tutorial Gue mau launcher lagi Itu gimana caranya kalian Memakai script Auto find plus Put ke make plan atau dimasukin Langsung ke make plan secara otomatis Tapi item Yang kalian fan itu kalian harus tau dulu ya ID nya cuy ID dari item tersebut Kalau misalkan kalian gak tau ID itemnya Kerti bakal gue Ngejelasin gimana caranya Kalian mencari ID itemnya cuy Tapi sebelum itu gue pengen Promosi dulu buat kalian yang pengen beli WL atau DL di Growtopia asli Kalian bisa langsung aja Check instagram gtwl shop Dan disitu gue juga Tersedia jasa top up diamond Mulai dari 5 diamond aja Kalian udah bisa top up disitu cuy Untuk harganya yang pasti murah meriah Dan Kalian langsung aja check ya Untuk harga update setiap harinya Di instagram gtwl shop Akal gue posting di story cuy Dan buat kalian yang ragu untuk beli Kalian bisa lihat aja dulu Testimoninya di toko gue ya Oke kita langsung aja ngebahas Gimana caranya memakai script Autofind plus put ke make plan Oke untuk langkah yang pertama adalah Kalian install dulu Atau download dulu file Dua script ini Yaitu find plus put make Dan juga check tile make ya Dua file ini penting banget Untuk kalian yang pengen Autofind plus put ke make plan ya Untuk check tile make ini berfungsi Supaya kalian tau koordinat make plan Yang kalian pasang Dan untuk script find plus put make ini Yang bakal kita gunain nanti cuy Kalo kalian sudah download Dua file script ini Kalian bisa langsung aja Pindahin ke Growlauncher ya File script luar Untuk linknya sudah gue taruh di deskripsi Dan bagi kalian yang ngerasa Script ini punya kalian Tolong kalian komen aja di video ini ya Nanti bakal gue Sumbernya cuy Ini script bukan Punya gue ya Setelah itu kalian cari Growlauncher Nah ini gue sudah ada di Growlauncher Tinggal giniin aja ke script luar Yang script tadi Mending saran gue Disalin aja ya Jangan dipotong Ini kalo sudah Kalian tinggal Login aja Pake growlauncher ya Yang kalian punya By the way Buat kalian yang pengen Tau gimana caranya Login ke Creative Private Server Kalian bisa cek aja Video gue yang ini ya Nah Di video itu gue udah ngejelasin Gimana caranya Download dan juga pasang CPS ya Di Android Disini gue udah nyala Jadi gue langsung aja Login ke Growlauncher ya By the way Ini gue pake Growlauncher Versi lama Kalian bisa liat aja Sendiri nanti ya Nah itu kalian bisa liat Itu gue pake versi 4.10 Sebenernya kalian pake Growlauncher Versi lama Atau baru ini bisa ya Intinya kalian harus punya dulu ya Growlauncher Kalian Buat kalian yang mau Growlauncher Kalian bisa beli aja Di discord ya Powerkui Cuman 10 ribu Untuk link Powerkui nya udah gue taruh Di pin komentar ya Buat kalian yang mau beli GL Terbaru Bukan terlama Kayak gue nih Ini kalo gue versi lama Jadi gue saranin Kalian pake GL Yang versi terbaru aja Dari Powerkui langsung Cuman 10 ribu dong Bagi kalian yang nanya Bang Enggak bagi-bagi GL gratis Gue gak bakal Ngasih GL gratis ke kalian Walaupun versi lama Terbaru Kalian bisa Beli aja lah Langsung di discord Powerkui Gue saranin ya Supaya lebih Aman lah Kalian Oke disini Gue sudah Di word baru Nah disini Kalian langsung aja Pasang make line aja Sesara kalian Mau masang dimana Yang penting kalian Pasang aja Intinya Kalo sudah Kalian tinggal Nyalain aja Luanya Lua launcher Karena mau Pakai script Di luar Kalian tonton video ini Sampai habis ya Kalo sudah Nyala Kalian tinggal Pencet aja Terus Kalian Pilih dulu Yang cek Tile mepe ya Kalo sudah Kalian tinggal Run aja Nanti dia bakal Ada tulisan Itu ya X Sama Y nya Kalian inget ya Kalian inget Untuk angkanya Untuk X 41 Dan sedangkan Untuk Y 24 ya Oke Kalian harus inget Setelah itu Kalian ke Bagian Find plus Put make nya Kalian pencet aja Nah Ini udah nih Nah disini Kalian ganti Untuk X dan juga Y nya ya Kalian sesuaiin Sama yang ada di Atas tadi tuh Oke disini Gue mitem banget ya Sebelum kalian nyalain dulu nih Script ininya Kan kalian udah setting nih Untuk X Y Dan juga ID nya udah kalian setting Kalian masukin dulu Item nya di Dalam make plan Gue lupa cuy Nah Kalian masukin dulu Seperti ini Ya Kalo sudah Kalian tinggal Run aja Script Sebelum kalian run script ini Kalian masukin dulu item game grief nya Kedalam make plan Kalo item nya gak ada Ya kalian gak bakalan bisa Otomatis Find plus Put ke make plan ya Oke disini Kayaknya gue bakal mencoba Untuk Mencoba item Crystal block ya Karena Kita perlu Mengganti ID nya ID item nya Yang mau define Kalian caranya Adalah Ketik Find item Setelah itu Kalian tulis aja Crystal Find item Crystal lah Kalo untuk khusus CPS kan dia Cuman fine Cuman kalo PowerQ dia Find item Nah Setelah itu Kalian pencet Crystal block Nah disini Kalian bakal Mengetahui Item ID Dari Crystal block Yaitu 262 Kalian tinggal Ganti aja Disininya 262 Kalo sudah Kalian masukin Dulu Item Crystal block Kedalam Magplan By the way Crystal block Ini bisa kalian Find Gratis Gak perlu Pake Gems Dan Bagi kalian Yang pengen Mengetahui ID item nya Kalian hanya bisa Menggunakan PowerQ Ataupun Grow Launcher Disini Gua udah Masukin Crystal block Ke Magplan Sekarang tinggal Dijalanin aja Scriptnya Tinggal Liran Iya Powerclose Gak kuat Ini Resikonya Kalo misalkan Kalian Pake GL Versi Lama Oke Disini Gua bakal Mencoba Sekali Lagi Semoga Berhasil Tinggal Liran Ayo Ini Gupakan Mau coba Item Platform Apakah Bisa Dipasang Kedolam MacBand Matematis Mari Kita Lihat Nggak Bisa Oke Lah Segini aja Video dari Gue Menurut Gue Untuk Item Lain Nggak Bisa Jadi Hanya Untuk Khusus Item Game Grave Cuma Kalau Kalian Pernah Coba Terus Berhasil Pake Item Lain Coba Kalian Comment Di Video Ini Segini Video Dari Gue Semoga Kalian Suka Dan Bermanfaat Jangan Lupa Dishare Ke Teman Kalian Juga Ya Supaya Tau Gimana Caranya Memakai Script Auto Find Di CPS Ini Dan Buat Kalian Mau Request Tutorial Apapun Mengenai Di CPS Ini Atau Ngebahas Script Grow Launcher Kembali Kalian Tinggal Comment Di Video Ini Oke Sampai Jumpa Di Next Video See you Next Time Bye Bye